Intro Bangunan bukalah matamu Saatnya meraih mimpimu Arahkan pandangan ke depan Tuhan kan meruntungmu Penggerak bergema B2 Kemendik Budris Mentor Google Master Trainer Dosen praktisi mengajar Instruktur PPG Prajak Grup Amung PPG Daljak Grup Penggerak Pengajar Praktik Fasilitator Wah banyak ya NSBPB Narasumber Literasi Penulis Modul Ajar Literasi Kemudian juga sebagai Kontributor PMF Mohon maaf Sebelum Saya share screen materi Apakah sudah terlihat Ibu Bapak Sudah Bu Baik Terima kasih Oke Sebentar ya Saya full kembali Baik Ibu Bapak Kita mulai saja Untuk sama-sama Membahas Tentang Panduan Substansi Tahap penilaian Pengelolaan Kinerja Guru Terlebih dahulu ya Ibu Bapak Baik Disipin Sebenarnya Kalau menurut Apa ya Tahapan Seharusnya yang dibahas Terlebih dahulu itu Adalah perencanaan Kemudian pelaksanaan Baru ke sesi akhir Yaitu penilaian Berhubung sekarang Kita berada di posisi Di bulan Juni Saya yakin Ibu Bapak Guru Baik Ibu Guru Bapak Guru Atau Ibu Kepala Sekolah Sudah melaksanakan Ekenerjanya Dan tahapan Sekarang adalah Tahapan penilaiannya Makanya Kita sampaikan disini Terlebih dahulu Untuk tahapan penilaian nanti Untuk perencanaan Dan pelaksanaan Ekenerja Di semester Berikutnya Akan dibahas Sekalian dengan Trik dan trip Oleh rekan saya nanti Baik Ibu Bapak Ini Cabutan informasinya Ya Bapak Ibu Yang pertama Apa itu tahap penilaian Ekenerja Kemudian Yang kedua Seperti apa Prinsip-prinsip penilaian Yang ketiga Bagaimana predikat Ekenerja Guru Ditetapkan Dan yang keempat Seperti apa Tindak lanjut Dari penilaian Pengelolaan Ekenerja Baik Ini Bapak Ibu ya Penyesuaian pengguna Pada masa transisi Pengelolaan Ekenerja Di PMN Nah disini Jika Kita garis bawahi dulu ya Disini ada kata Jika Untuk 4 poin ini Seorang guru ASN Mendapatkan penugasan Sebagai pelaksanaan tugas Atau PLT Sebagai kepala sekolah Nah maka Apa yang harus Diperhatikan Disini Kita lihat bersama SKP sebagai guru Dan SKP sebagai PLT Kepala sekolah Tetap dilaksanakan Sampai dengan tahap penilaian Kinerja di PMN Untuk mendapatkan Predikat kinerja Mengerjakan seluruh SKP Predikat kinerja yang dialirkan Ke Kinerja BKN Dan dikonversi Menjadi angka kredit Adalah Predikat kinerja tahunan Pada jabatan definitif Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Yang berlaku Khusus untuk guru PLTKS Yang bertubas Di sekolah yang sama Maka jabatan Sebagai guru Akan dinilai oleh Kepala dinas Atau tim kerjanya Jadi bagi guru Yang menjabat sebagai PLTKS Dinilainya itu Bukan oleh kepala sekolah Karena beliau kan Otomatis di sekolahnya itu Dada kepala sekolah ya Karena beliau sebagai PLT kepala sekolahnya Jadi dinilainya oleh Siapa guru tersebut Yaitu oleh kepala dinas Atau kinerjanya Kemudian Untuk yang nomor dua ini Jika seorang pegawai ASN Diperbantukan di sekolah swasta Maka harus Seperti apa Pegawai tidak perlu Melanjutkan Pengelolaan kinerja Di PMM Jadi kan Bapak Ibu Saya yakin Sudah mengetahui ya Bahwa Pengelolaan kinerja ini Berada di Platform Merdeka Mengajar Jadi nih Ada khusus nih Untuk pegawai ASN Yang diperbantukan Di sekolah swasta Tidak perlu melanjutkan Pengelolaan kinerja di PMM Yang nomor tiga Jika seorang pegawai ASN Di luar Nauman Kemedikuristek Atau Pemda Atau menjadi PLTKS Di sekolah negeri Misalnya Kemenferin KLHK Nah Maka Terdapat dua skenario Yang pertama Jika pegawai tercatat Datanya di Dapodik Maka bisa melanjutkan Pengelolaan kinerja di PMM Kemudian Skenario yang keduanya Jika tidak tercatat Datanya di Dapodik Mohon hubungi Pusat Bantuan PMM Dengan menyertakan Nama lengkap Nama instansi Nama satuan pendidikan Junor Dan NVSN Untuk diinvestigasi Lebih lanjut Jadi ada keputusan lagi nih Untuk pegawai ASN Yang di luar Nauman Kemenikuristek Kemudian yang terakhir Jika seorang pegawai ASN Di satuan pendidikan Dalam naungan Kemenang Kementerian Agama Ya Negeri Negeri Dan membina kinerja Buruh sehari-hari Dan secara individu Kemudian Kepala Sekolah Akan mengirimkan Data penilapan Tahapan pengelolaan Pemantauan Untuk memastikan Buru Gaw Dan kayak situ Melakukan projek mereka Sesuai dengan Rencana yang telah Ditetapkan Supervisi Dapat di Pengembangan Profesional Dan berkesinambungan Adalah kunci Untuk Empat Dilakukan Periode kesat Tidak diwajikan Tetapi Memiliki karak Bapak Pengelolaan kinerja Periode Periode Pertama itu Sudah sangat Mencukupi Ibu Bapak Bisa melakukan Bisa melaksanakannya Lagi Periode Terima PEM PEM Misalkan memilih Empat Pengelolaan Mandiri Ibu Bapak Tidak akan khawatir Jikalau Validasi Terima kasih Terima kasih Jikalau Terima kasih.